H.O.T. kembali menyerang kapal kargo berpendera Amerika Serikat yang diduga mengulang senjata untuk Israel. Anapun serangan itu terjadi pada Senin 22 Januari yang membuat kapal kargo Amerika Serikat meledak dan membarah. Dikutip dari Alma Yadana, serangan itu dikonfirmasi oleh jurubicara Angkatan Persenjata Yalman Jendral Yahya Sare. Yang mengatakan H.O.T. telah melakukan operasi militer dengan meluncurkan rudal ke kapal kargo Amerika Serikat yakni Oseajas. Sare mengklaim serangan tersebut sebagai bentuk dukungan kewarga Palestina di Gaza, terlebih kapal kargo Amerika Serikat itu diduga mengulang senjata yang hendak dikirim ke Israel. Serangan itu juga menjadi salah satu dari rangkaian respon H.O.T. Sesuai Amerika Serikat Inggris menyerang nyaman. Alma Yadana juga mengunggap beberapa video yang beredar di media sosial soal serangan H.O.T. Dalam video itu terlihat serangan rudal diluncurkan saat langit gelap. Walau sebab itu sangat terlihat jelas saat kapal kargo Amerika Serikat meledak dan membarah di Teluk Aden. Meski begitu komodo pusat Amerika Serikat atau Sanko membantah kapalnya diserang hal ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!